jadi waktu itu aku pernah ditanyai sama seseorang di instagram kak gimana sih caranya menghilangkan atau nutupin cat yang salah waktu kita pake cat air halo halo welcome back to my youtube channel di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian 3 teknik buat ngewarnain menggunakan watercolor atau cat air kayak gini sebelum kita mulai ke video tutorialnya seperti biasa jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian yang belum subscribe terus jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng di bawah sini biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru sebelumnya alat dan bahan yang aku gunakan adalah kertas cat air kalian harus pake kertas cat air karena kalau pake kertas biasa nanti bakal rusak gitu kertasnya terus yang kedua adalah kuas cat air kuasnya itu pake kuas yang runcing jangan pake kuas yang titih terus yang ketiga adalah cat airnya itu sendiri nah kalau aku pake cat air merek sakura kalian bisa pake cat air merek apa aja kok terus kalian juga bisa beli di toko buku-toko buku kesayangan kalian langsung aja ke video tutorialnya disini aku udah gambar gambarnya gambar unicorn kalian bisa gambar apa aja yang sederhana yang simple atau kalian bisa ambil di internet gambarnya disini aku mau nunjukin 3 teknik yang pertama adalah kayak gini ini pertama kuasnya dibasahin dulu sama air terus kita pilih warnanya ini aku pilih warna merah ditambah air lagi biar gak terlalu pekat ditambah terus kalau udah langsung dituangin ke kertasnya bismillahirrahmanirrahim tambahin air lagi biar dia gak terlalu tebel warnanya tambahin air terus terus tambahin lagi biar dia ada kesan dari tua ke muda gitu nah gampang kan yang ini teknik pertama gampang banget menurut aku untuk teknik yang kedua kuasnya dibersihin dulu sampai bener-bener bersih terus kuas yang udah ada airnya tadi dituangin ke kertasnya kayak waktu kita ngewarnain yang pertama cuman bedanya disini gak ada warnanya terus selagi kertasnya itu belum kering kita ambil warna yang lain terus kita dot-dotin aja kayak gini nanti dia akan menyatu sendiri warnanya tuh terus langsung ditarik aja ke seluruh bagian yang perlu diwarnain nah untuk teknik yang ketiga ini teknik yang paling aku suka karena menurut aku paling gampang banget kayak gini airnya yang banyak banget diolesin ke area gambar nah ketika kalian ngolesin ini jangan sampai memutus si kuasnya jadi sekali diolesin tuh sampai habis gitu jangan sampai keputus kayak gini tuh gampang banget kan aku lebih suka teknik yang ketiga sih dan aku lebih sering pakai teknik yang ketiga memang karena lebih gampang aja dan lebih irit cat menurut aku video habis ini aku percepat aja ya aku mau ngewarnain seluruhnya dulu selamat menikmati 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 terus langsung ditumpahin aja ke kertasnya pelan-pelan aja kayak gini ini pakai teknik yang ketiga kayak gini terus ambil lagi warna yang berbeda langsung langsung diwarnain di sebelahnya nah terus ngeblendnya ini tinggal pakai air tuh itu kan warnanya udah agak ngeblend tuh terus aku nambahin air lagi tuh kayak gini tuh kan agak ngeblend gitu kan warnanya jadinya terus warna yang ketiga aku tambahin air lagi biar dia ngeblend gampang banget kan tambahin air terus aja tuh jadi deh gradasi beberapa warna video ini aku percepat lagi ya mau aku penuhin dulu sisa yang putih-putihnya untuk membuat gambarnya menjadi lebih hidup biasanya aku kasih outline atau garis pinggiran berwarna hitam di gambarnya kayak gini nah proses pengoutline-an ini juga bisa ngebantu kalian untuk merapikan bagian-bagian yang gak rapi jadi waktu itu aku pernah ditanyain sih sama seseorang di Instagram Kak gimana sih caranya menghilangkan atau nutupin cat yang salah waktu kita pakai cat air soalnya kan cat air itu susah gitu kalau dibenerin kalau menurut aku ngebenerinya adalah caranya kayak gini salah satunya kamu kasih outline kamu kasih garis luar kayak gitu atau kamu timpa aja pakai warna yang lain karena menurut aku cat air itu sebenernya gampang kok karena kalau dia kena air dikit dia langsung bisa ngeblend lagi gitu kan terus aku tambahin lagi garis-garis biar terlihat seperti rambut gitu unicornnya terus aku gak lupa buat kasih merah-merah di pipinya dan jadi deh tutorialnya semoga berguna ya temen-temen aku harap kalian bisa nyoba di rumah karena ini tuh super gampang banget makasih udah nonton terima kasih sudah nonton video aku jangan lupa untuk follow aku di instagram di atasakecil terus kalau kalian udah berhasil buat ngewarnain dengan teknik yang aku kasih jangan lupa untuk tag aku di instagram biar nanti bisa aku upload di instastory sampai ketemu di video selanjutnya dadah dadah